dan tiba-tiba ada seluruh kontainer di belakangnya yang diduga masih penyelonong dan menabrak sembilan mobil minibus di depannya juga termasuk bus pariwisata, travel, dan penjalan minibus lainnya. Ya oke, Agung bisa digambarkan kita masih menunggu bagaimana kondisi serta atau tidak bisa dijelaskan tidak yang terjadi dari arah Bandung menuju Jakarta ini ya kecelakaannya apakah saat ini penerangan sudah dibantu untuk melakukan evakuasi mengingat tadi menurut Anda masih ada yang terjepit begitu ya atau seperti apa? Ya gimana Pak sih, kurang jelas. Masih ada korban yang terjepit sampai saat ini? Oh ya, semua korban saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit MH Tamrin oleh ambulan dan sekarang di lapangan tidak ada lagi korban. Maha polisi dan pihak dari pihak Jekar Maga sedang melakukan evakuasi mobil-mobil. Oke, Agung, apakah dari seluruh sembilan kendaraan ini, Agung, apakah dari sembilan kendaraan ini ada yang terbakar atau tidak? Dari sembilan kendaraan minibus ini tidak ada yang terbakar, tetapi yang terjadi kecelakaan ini, yang keberakan peruntun ini disebabkan dugaan sementara dari penyebabnya kontainer yang dari arah belakang menyelonung ke depan. Karena sebelumnya ada kilomester 91, adanya mobil terbakar dan menyebabkan kemacetan panjang. Oke, Agung kita melihat ada... Gimana? Ya, silahkan Agung, diteruskan. Ya, tadi di sempat juga di arah Jakarta menuju, Agung, dilakukan kontraflow. Oke, dilakukan kontraflow ya. Oke, kondisi lalu lintas saat ini seperti apa? Dari Bandung menuju Jakarta dan juga sebaliknya? Untuk dari arah Bandung menuju Jakarta, kemacetan diduga belasan kilometer. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Jakarta menuju, Jakarta menuju Bandung. Oke? Ya, untuk kontraflow ini dilakukan atau diberlakukan di mana untuk mencegah kepadatan yang luar biasa ya? Karena kecelakaan ini menutupi banyak sekali ruas jalan dari KM91. Ya, diberlakukan kontraflow itu dari kilometer 90 hingga 92. Tetapi saat ini dari kepolisian berupaya meminggirkan mobil-mobil yang terjadi seberakan beruntun dan kembali membuka satu lajur dari arah Bandung menuju Jakarta. Oke, Agung, bagaimana dengan korban yang... ...meninggal juga sudah dievakuasi begitu ya? Iya, betul. Oke, Agung, kontainer yang menyelonong tadi yang kemudian menyebabkan atau menjadi awal mula juga ya, ini membawa muatan apa, Agung? Gimana, Pak Cik? Ya, apakah kontainernya membawa muatan yang berbahaya juga dalam kecelakaan ini? Silahkan. Ya, saat ini di lapangan kepolisian masih menyelidiki terjadinya kecelakaan ini. Dan kepolisian juga masih mencari perban-perban lainnya yang berada di dalam mobil. Tetapi saat ini sementara sudah dibawa ke rumah sakit yang Pak Sandrin. Oke, Agung, Prasetyo, kita akan kembali ke Anda untuk mendengarkan laporan lebih lanjut lagi, evaluasi kecelakaan lalu lintas. Sejauh ini di KM 90 sampai 92 dari arah Bandung menuju Jakarta, petugas sudah menyiapkan jalur kontraflow agar kemudian lalu lintas tidak tersendat atau mungkin stuck begitu ya. Sesaat lagi tetap di Brahim News TV One.